Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Pernahalakan, nama saya Ahmad Ridhofadli Robi dari SMK Negeri 1 Kudus Pada kegiatan belajar-mengajar secara daring kami menggunakan beberapa aplikasi Aplikasi yang pertama, kami menggunakan aplikasi yang bernama Google Classroom Google Classroom ini kami gunakan untuk mengelola manajemen kelas Kenapa menggunakan aplikasi ini? Karena fitur manajemen tugas atau file materi bisa tertata lebih rapi sesuai web atau KI dan KD Bisa dilihat, setiap materi yang kami berikan bisa dikelompokkan sesuai web atau KI dan KD Entah itu materi dalam bentuk e-book, powerpoint, video, atau tugas Kemudian, dalam hal proses belajar-mengajar kami menggunakan aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Youtube Kami mengganti proses belajar-mengajar secara tatap muka menjadi streaming di Youtube menggunakan channel resmi sekolah Kenapa streaming di Youtube? Kami rasa streaming di Youtube ini fiturnya sudah lumayan lengkap Seperti bisa sharing screen powerpoint, jadi kami bisa presentasi Kemudian, tanya jawab bisa digunakan melalui live chat Alasan ekonomis lainnya adalah Karena banyaknya provider yang mempunyai paket gratis Youtube Sehingga siswa kami bisa mengakses secara gratis tanpa memboroskan kuota Setelah streaming, kami akan menyimpan video dan mempublish video di akun Youtube sekolah Agar siswa di kemudian hari bisa menonton ulang video yang kami berikan tadi Kemudian, proses belajar-mengajar dilanjutkan dengan pemberian tugas Kali ini, materi yang kami bawakan adalah mengenai blogging atau membuat blog Siswa kami beri tugas untuk membuat sebuah blog dan memposting artikel mengenai opini mereka terhadap virus Corona atau Covid-19 Dengan menulis tulisannya sendiri Apa saja opini mereka mengenai virus ini di postingan blog mereka Beberapa siswa sudah mengirimkan hasil pekerjaan mereka Berikut beberapa contohnya Dalam setiap tugas dan streaming Youtube Tak lupa kami juga meminta feedback dari siswa Feedback mengenai webinar pada hari ini apakah bagus atau tidak Apakah lancar atau tidak Serta kritik dan saluran mereka terhadap proses belajar-mengajar secara daring ini Kali ini, siswa beberapa mengelolahkan problem di audio Beberapa siswa merasa audionya kurang keras Sehingga di webinar selanjutnya, kami memutuskan untuk menghenti mikrofon yang lebih bagus lagi Kemudian, di akhir proses belajar-mengajar Kami lanjutkan dengan ulangan harian Nah, aplikasi yang keempat ini Yang kami gunakan adalah aplikasi Quizgees Sama seperti umumnya, aplikasi ulangan online ini Juga ada beberapa fitur seperti multiple choice, isian, dan lain sebagainya Alasan kami menggunakan aplikasi ini adalah Karena tampilan aplikasinya yang menarik Sehingga siswa kami sangat menyukai aplikasi ini Kemudian yang kedua, ranking atau lifeboard dari pengisian siswa Langsung tampil secara real time Sehingga kami bisa melihat siapa yang paling benar banyak Siapa yang paling banyaknya salah Kemudian yang paling penting adalah Dengan aplikasi ini Bisa membuat analisis soal Sehingga terlihat soal mana yang paling mudah dikerjakan Dan mana yang paling sulit dikerjakan Nah, itu bisa menjadi acuan kami Bisa terlihat materi apa yang belum jelas kepada siswa Dan kami bisa mengulanginya di kemudian hari Itulah beberapa aplikasi yang kami gunakan Dalam proses belajar Mengajar secara daring Kami rangung kembali Yang pertama aplikasinya adalah Google Classroom Yang kedua, Youtube Streaming di Youtube Yang ketiga, Google Form Yang keempat, QuizYis Sekian, terima kasih Yang ketiga, Google Form